assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di shop manual channel pada kesempatan ini kita kupas tentang elektrik eksavator komatsu PC 200-8 tahap demi tahap apa yang harus dilakukan ketika kontak on tetapi monitor panel tidak hidup atau mati atau sebaliknya monitor panel hidup tetapi tidak bisa di start berikut adalah cara cepat dan mudah mengatasinya untuk lebih spesifik jika ada pertanyaan sertakan SN nya contohnya seperti plat ini ya ini ada di eksavatornya ya seperti ini dan ini SN nya langsung saja kita mulai kita awali dari baterai ya lihat penampakannya menggunakan kabel baterai ini ya terus menuju ke baterai rally ini ya untuk mengetahui jalur dari kabel ini kita akan tahu lebih detailnya ini ya jika kita simak yang memang direkomendasikan komatsu nya ya ini ya dari baterai terus menuju ke baterai rally kemudian kemudian bercabang dan untuk mengetahui tempat atau posisinya ini ya tidak perlu berputar-putar naik turun masuk ke kolom eksavatornya ya cukup perhatikan diagramnya dan simak videonya hingga selesai kita cari R01 ini ya R02 ini dan R03 ini dan R04 ini ini ya penampakan animasinya sesuai dari keterangan sirkuit diagramnya R01 ini R02 ini dan R03 ini dan R04 nya ini kita zoom biar terlihat isi di seputarnya ya tanda Z ini memberitahukan tempat atau posisi seperempatnya ini ya Z ini ya dengan demikian kita sudah tahu tempat atau lokasinya R01 ini ya R02 ini dan R03 ini dan 4 ini untuk PDF yang ada di video ini bisa di download langsung di deskripsi bawah klik minta akses jangan lupa dukungannya jika konten ini bermanfaat dengan cara like dan subscribe serta tabuh loncengnya agar tidak ketinggalan di konten-konten yang akan datang kita kembali ke diagram dari baterai terus ke baterai ini bercabang kemudian ke fuse blink 05 kita cari tahu dulu fuse blink F05 kita cari fuse blink F05 ini penampakan animasinya sesuai dari keterangan sirkuit diagram di dalamnya ini ya F05 kita zoom biar terlihat isi di seputarnya ini ya F05 tanda Z ini memberitahukan tempat atau posisi sepertinya ya ini ya Z ini ya kembali lagi ke diagram dari baterai terus ke baterai ini percabang kemudian ke fuse blink F05 terus ke fuse box F01 fuse blink sudah diketahui tempatnya ya sekarang fuse box F01 kita cari terus box F01 ini ya ini ya ini memperjelas posisinya ya kemudian kita kembali ke diagram lagi dari baterai terus ke baterai ini percabang kemudian ke fuse blink 05 terus ke fuse box 01 20 ampere nomor 17 ke H15 fuse blink dan fuse box sudah diketahui tempatnya ya sekarang kita cari tahu H15 ini ya H15 dan ini penampakannya kembali lagi ke diagramnya dari baterai terus ke baterai ini bercabang ya kemudian ke fuse blink 05 terus ke fuse box 01 20 ampere nomor 17 ke H15 dan berakhir di kunci kontak B ini ya melampakkan artinya B ini sudah standby jalur api ya kita kembali ke baterai ya R04 ini baru saja selesai kita bahas ya yaitu dari baterai berakhir di kunci kontak B sekarang kita mulai lagi dari BR atau R02 ini ya kita buka diagramnya kita cari R02 atau BR ini ya dari BR ini ke G01 black warna hitam ini maksudnya ya kita cek lokasinya atau tempat G01 tersebut ini ya kita zoom ya ini ya yang ada tanda panah ini konektor sambungan warna hitam kembali ke diagram dari BR ini ke G01 terus bercabang HG berakhir di kunci kontak BR kita lihat penampakannya ya ini ya B ini api ya sudah dijelaskan sebelumnya dan BR ini ketika kunci kontak ON B dan BR ini tersambung kembali ke diagram seperti sebelumnya ketika kunci kontak ON B ini tersambung dengan BR kemudian ke bercabang HG disini kita kebawah di D10 menuju ke cabang MC terus ke D11 11 kita lihat penampakannya ya ini ya ini di 10 ini ya dan ini di 11 ini ya terlihat ya kembali lagi ke diagram B ini tersambung ke BR kemudian ke percabang HG disini kita kebawah di 10 menuju ke cabang MC terus ke D11 berakhir di C02 engine controller akibatnya C02 engine controller ini bekerja karena kunci kontak ON kita lihat penampakannya C02 engine controller ini ya CE02 tanda panah merah kembali ke diagram ya B ini tersambung ke BR kemudian ke percabang HG HG ini menuju ke cabang MC berakhir di R23 dan R24 yang mengakibatkan R23 dan R24 bekerja sehingga 3 5 dan 3 5 ini tersambung kita lihat tempat dan lokasinya ya ini ya ini ya ini R23 dan ini R24 nya kembali ke diagram nya ya seperti sebelumnya ketika kunci kontak ON B ini tersambung ke BR kemudian ke percabang HG yang ke sini sudah ya sekarang ke J01 Black Stam ya ini lokasinya sudah ya kemudian dari J01 berakhir di BR R02 R1 ini ground atau negatif dan BR R02 ini api karena kontak ON akibatnya baterai rally ini bekerja jika fokus mendengarkan akan terdengar suara tiktok dari suara inilah sebagian baterai rally ini ada yang menyebutnya tiktok sampai disini sudah tahu ya cara mencari lokasi atau tempat dari nama-nama atau juga kode yang ada di diagram atau oke lah saya anggap sudah pada tahu ya jadi kita teruskan saja bekerjanya baterai rally ini mengakibatkan R04 dan R03 ini menjadi tersambung dengan demikian 1 2 3 ini menjadi arus atau jalur api nomor 1 ini menuju ke fuse blink F04 5 ampere terus ini bercabang DB dan DA DB ini menuju ke fuse box nomor 6 10 ampere kemudian ke R18 kembali ke cabang DB dan DA dari DA ini ke fuse box 10 ampere nomor 3 menuju ke cabang LD kita geser ke bawah dulu menuju R07 menuju ke R07 ini ya kembali ke cabang LD dari LED ini menuju ke H16 terus ke S14 lanjut di PPC Hydraulic Lock Suite berakhir di R06 makibatnya 3 dan 5 ini tersambung kembali ke R03 pada jalur nomor 2 ini ya menuju ke master rally bercabang menuju ke B safety rally kita lanjut ke nomor 3 atau jalur ini ya ke SB starting motor atau dinamo start jalur ACC ini juga ikut bekerja dari ACC menuju ke H15 berjalan ke J03 nomor 7 terus bercabang 6 ini menuju ke Fusebox 5 ampere nomor 20 dan berakhir di CE 02 dan yang 8 ini berakhir di ya CE 01 lantas yang 10 ini menuju CM 01 sampai disini kita sudah bisa mencari tahu penyebab ketika kunci kontak on tetapi monitor panel tidak hidup berpedoman dengan nama-nama dan kode-kode yang ada di diagram kita lanjutkan ya mencari tahu ketika di start kita mulai dari kunci kontak C dari C menuju ke H15 berjalan ke nomor 11 J01 bercabang kita cari dari nomor 12 dulu ya ke C 01 kemudian nomor 14 ini ke CM 01 dan nomor 13 ke R 0 R06 ini ya R06 karena ini bekerja sudah dijelaskan sebelumnya ya ini lima ini bersambung dengan tiga kemudian terus keempat kemudian ketiga terus berjalan ke septi rally ini ya septi rally ini bekerja akibatnya B dan C ini tersambung kemudian C kemudian dari C ini menuju ke E10 berakhir di starting suite starting suite bekerja dinamo start menghidupkan mesin ketika mesin hidup dinamo charge ini bekerja yang harus melalui jalur E12 terus ke E08 lanjut ke septi rally yang mengakibatkan jalur B dan jalur C ini terputus kembali septi ketika mesin running sampai ke kesimpulannya ya nama-nama atau kode baik angka atau huruf adalah sumber utama dari baik tidaknya komponen yang ada sementara bentuk dan posisi atau tempatnya bisa dicari dengan nama dan kode dari diagram tersebut dengan demikian kita sudah tahu bagian awal dari electrical system yang ada di Exavator PC 200-8 tentunya yang lebih spesifik dengan SN yang ada di tampilan awal mungkin sampai di sini dulu Insyaallah di konten berikutnya kita bahas tahap demi tahap hingga tuntas harapan kami mudah-mudahan konten ini bisa membantu dan bermanfaat lebih dan kurangnya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh